Hai semua, kali ini aku bikin red velvet oreo kukus Ini cara buatnya cuma diaduk, tanpa telur, tapi teksturnya tetap lembut loh Nah, ingin tahu selengkapnya? Tonton video sampai akhir ya Untuk langkah pertama, aku akan mencampur bahan keringnya dulu Siapkan 150 gram tepung terigu 1 sendok teh coklat bubuk 1 sendok makan tepung maizena Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu diaduk hingga tercampur merata Ini akan aku sisikan dulu Selanjutnya, ayak tepung yang sudah dicampur tadi Masukkan 60 gram gula pasir Sepat 4 sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Dan tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk Kemudian aduk hingga bahan tercampur Ini akan aku sisikan dulu Selanjutnya, aku akan mencampur bahan cair Siapkan kopi tanpa ampas Ini aku menggunakan hanya setengah saset Tambahkan 3 sendok makan air hangat Lalu kopi dilarutkan Selanjutnya, masukkan 200 ml susu cair 5 sendok makan minyak goreng Tambahkan kopi yang sudah dilarutkan 1 sendok teh air perasan jeruk nipis Selain perasan jeruk nipis Kalian juga bisa menggunakan cukah Beri pasta rat velvet sebanyak setengah sendok makan Aduk hingga tercampur merata Proses selanjutnya Masukkan bahan cair ke bahan kering secara bertahap Diaduk perlahan hingga tercampur Pada proses ini, jangan mengaduk terlalu lama ya Agar adonan tidak bantat Hingga adonan tercampur seperti ini Ini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 cm Untuk bagian bawah, aku alasi menggunakan kertas roti Dan bagian tepinya, aku alasi menggunakan minyak goreng Adonan aku bagi menjadi 2 Agar menghasilkan 2 layer Hentakan adonan agar gelembu yang terperangkap bisa keluar Selanjutnya, adonan dikukus Ketika akan memasukkan adonan, pastikan kukusan sudah panas ya Adonan dikukus kurang lebih selama 15 menit Setelah dikukus selama 15 menit Selanjutnya, akan aku tes tusuk Jika adonan tidak menempel Menandakan kek sudah matang Kemudian, kek didinginkan Lepas bagian alas roti Lakukan hal yang sama di layer kedua hingga selesai ya Setelah kek sudah dingin Ini aku rapikan bagian atasnya Lalu ini akan aku sisihkan dulu Ke proses selanjutnya, untuk bagian topping Siapkan 5 buah Oreo Red Velvet Pisahkan antara krim Dan haluskan biskuit Oreo Red Velvet Proses selanjutnya, membuat buttercream cheese Siapkan 100 gram mentega putih 2 sendok makan gula halus 2 sendok makan susu kental manis 50 gram keju oles Masukkan krim Oreo Red Velvet Kemudian, adonan di mixer hingga setengah mengembang Tambahkan setengah sendok teh vanila Adonan di mixer lagi hingga mengembang Olesi layer kek pertama dengan buttercream cheese Lalu diratakan Kemudian, beri kik di atasnya Olesi lagi dengan buttercream cheese Untuk bagian atasnya, aku hias menggunakan spuit Bisa kalian hias sesuai serira kalian ya Kemudian, aku taburi menggunakan remahan Oreo Red Velvet Setelah selesai diberi topping Setelah selesai diberi topping Bisa kamu sajikan ya Walaupun tanpa telur Tapi teksturnya tetap lembut loh Ini dia, rasa fat Oreo kukus sudah jadi Ini cocok banget untuk pemula yang ingin bikin cake Selamat mencoba ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update video terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya